Audio Jungle Bupati Banyosin Haji Askolani S.H.M.H. mengunjungi sejumlah korban kecelakaan Speedwood di desa Karanganyar sehari Kecamatan Karangagung Edir, Rabu 20 Maret. Kedatangan Askolani dalam rangka memberikan dukungan moral kepada ketujuh keluarga korban meninggal dunia sekaligus memberikan bantuan santunan meringankan beban keluarga korban. Bupati Banyosin beserta rombongan membawa santunan senilai 15 juta rupiah kepada keluarga korban baik yang meninggal dan luka-luka. Sementara Basnas memberikan santunan total 16 juta rupiah kepada para korban meninggal. Selain itu juga, pengkap Banyosin memberikan bantuan sembahkor. Saat menemui keluarga korban, Askolani menyampaikan rasa duka yang mendalam atas musibah ini. Ia mengajak keluarga yang hadir untuk bersama-sama mendoakan agar korban meninggal diterima dan ditempatkan ke dalam syurga. Bupati Askolani mengaku nilai santunan yang diberikan kepada korban yang meninggal tak mampu mengobati duka keluarga. Ia berharap santunan yang diberikan tersebut bermanfaat bagi keluarga ahli musibah. Dirinya berharap santunan ini dapat mengurangi beban keluarga yang sudah ditinggalkan. Kedepan, Askolani memastikan kejadian ini menjadi bahan evaluasi memperbaiki masalah transportasi air di Banyosin. Beberapa kebijakan tentang pengaturan fisik kapal, terutama pintu atau jendela akan diatur. Pihaknya ingin menciptakan transportasi yang aman dan nyaman. Sementara Kepala Jasa Raharja Cabang Sumatera Selatan, John F. Panjaitan menjelaskan, Jasa Raharja memberikan santunan bagi korban meninggal dunia sebesar 50 juta rupiah per orang. Sementara korban luka diberikan surat jaminan perawatan maksimal 20 juta rupiah di rumah sakit yang sudah ditunjuk. Direktur Pol Air Polda Sumsel, Kombes Imam Tabrani S.I.K.M.L.A. meminta kepada pengemudi Speed Food untuk benar-benar memperhatikan kondisi kapal dan fisik pengemudi. Ia melanjutkan akan diadakan pengecekan kondisi fisik para pengemudi. Diberitakan sebelumnya, Senin 18 Maret 2018, terjadi kecelakaan tunggal Speed Food 200 PK Awet Muda di perairan Jalur Sekurut Telang, Desa Upang Jaya, Kecamatan Muara Telang. Informasinya, Speed Food berangkat dari Primer Karang Agung menuju Pelabuhan Benteng Palemang, menabrak pohon yang berada di pinggir sungai. Berikut identitas korban antara lain yang meninggal dunia sebagai berikut. Muhammad alias Mamat, 50 tahun, serang Speed Food Awet Muda, Kodar, 20 tahun, Kernet Speed Awet Muda, Muhyiddin, Usnurul, 60 tahun, Sopian, 60 tahun, Tarno, Ganyar Winarsi, laki-laki, 39 tahun, luka patah bagian tangan sebelah kanan. Turut menampingi Bupati, Wakil Ketua DPRD Banyuasin, Haji Heriadi, Kepala PT Jasa Raharja Persero, Direktur Pol Airwepolda Sumsel, Ketua Basnas Banyuasin, Kepala Kes Bang Pol, PLT Kepala Dinsos, PLT Kepala Dinas PMPD, Kasat Pol PP, dan sejumlah pejabat lainnya. Kalau penertiban sudah sering, di 16 Ilir, 7 Ulu, Rajia-Rajia Hibawan sudah sering, sudah telah berpelangkali, rapat koordinasi sudah, cuman memang kan belum keluar itu. Prototip kapal itu kayak apa, bentuknya berapa bagaimana, itu saja yang belum. Tapi itu sudah dengan Dishub, dengan BPTD, apalagi tadi kan Pak Menteri di koran sudah menyampaikan, bahwa KNKT harus turun. Karena memang ini sudah kejadian yang berulang, dan puluhan kali, dan puluhan juga korban itu cukup banyak. Pak, tadi ada rencana untuk melakukan apa, semacam tes apa, di BKP, apa secara semata? Kita akan lakukan itu kan, apalagi ini kan mau, bentar lagi sudah Romadon, Idul Fitri, tentu kan akhli masyarakat juga. Mungkin akan tes urin, nanti kita libatkan mungkin dari, dari kesehatan Polda, ataupun dari, dari mana? Dari BNN, untuk tes urin. Karena memang, wilayah kita ini juga ada orang-orang korban masalahnya. Bukan tidak mungkin gitu loh kan. Bukan saya menduduh, tidak, cuman bukan tidak mungkin. Karena beberapa teman-teman, yang mana-mana menanyakan, Pak, ada apa indikasi ya? Kita belum tahu, belum kita dalami. Hanya memang kalau, dari saksi-saksi yang masih hidup kemarin, kemungkinan karena dia lalai, mungkin mengantuk, ataupun lelah, itu yang baru kita dapat informasikan. Kalau masalah kerusakan kapal, kan harus kita dalami. Kerusakan di mana, mana yang rusak. Tapi kalau dari, saksi-saksi yang selamat itu mengatakan, bahwa serang speedboot, yang sebenarnya, almarhum Muhammad ini kan dia capek, sehingga dia tidur, digantikan oleh, kernetnya lah, istilahnya, ataupun wakilnya, wakilnya itu pun, terlihatan ngantuk gitu loh, kelihatan. Ini dari saksi yang hidup, yang menyampaikan gitu loh, itu yang dapat informasinya. Jadi untuk proses hukumnya, Pak? Ya, dengan gugurnya, atau meninggalnya dua-duanya, akhirnya, kasusnya gugur demi hukum, karena tidak ada tersangkanya. Siapa yang tidak tersangka? Karena kalau di dalam kapal itu, kan dalam speedboot, yang bertanggung jawab adalah, serang speedboot. Nah, gitu. Kalau sama, kalau kapal kan, kapten kapalnya, ataupun nakodanya. Kalau kita bawa mobil, berarti kan pengembali mobil, itu lah yang bertanggung jawab. Kita bawa bisnis, nabrak, kan supir bisnisnya yang, menjadikan tersangka. Karena dia ada unsur lalai, ataupun ada unsur-unsur yang lain. Apakah perayaan transportasi, yang tidak boleh beri, ada izin sebelah air? Kalau izinnya ada, karena mereka ini... Kita bersama dir Pol Air Irut, Polda, Sumatera Selatan, dengan Kepala Cabang, Jasar Harja, bersilaturohim mengunjungi para keluarga yang mengalami musibah di Karangagung, Ilir. Dan hari ini juga kita menyampaikan bantuan dari Jasar Harja, terus dari Polda, Sumatera Selatan, yang diwakili Pak Kompes Imam, dan langsung dari pemerintah Kabupaten Banyu Asin. Jadi tujuan kita untuk memberikan semangat, turut berduka, dengan keluarga musibah korban ini. Apakah ini menjadi momentum untuk memperbaiki sistem perabotan sungai di Kepala? Iya. Semuanya, insya Allah ada hikmah dibalik semua ini, sehingga insya Allah kami dari pemerintah Kabupaten Banyu Asin, dengan Dir Pol Airud, Polda, Sumatera Selatan, Jasar Harja, dan semua stekolder yang ada, kita mulai berpikir, merencanakan bagaimana untuk menyediakan transportasi laut yang aman, nyaman, dan tentunya murah. Dan ini tentunya akan kita buat semacam kebijakan ke depan. Dan yang kedua, transportasi air yang speed yang ada pada saat ini juga, akan kita komunikasikan dengan pemilik speed agar lebih baik. Jadi pintu-pintunya yang saat ini kita lihat kecil, ya mungkin kita besarkan dengan sistem pengamanan lebih aman ke depan. Apakah nantinya akan ada perbuk untuk menjadi baik hukum agar semua pemilik sebut menggunakan? Kalau melihat yang terjadi pada saat ini, karena kejadian ini bukan hanya satu kali, dalam bulan ini sudah dua kali kejadian. Dan hampir setiap tahun biasanya pasti ada kejadian. Nah dengan berawal dari kejadian-kejadian ini tentunya tidak menutup kemungkinan ada peraturan daerah, ada peraturan bupati, ada peraturan gubernur, kaitan dengan transportasi air, kaitan dengan keselamatan masyarakat kita yang melalui kendaraan air ini. Apa yang ada yang menyebutkan air? Ya, tahun ini kita membuat formulasi dulu, formulasi kebijakan, tentunya ini akan kita rencanakan untuk penganggaran. Dan ini tentunya akan bekerjasama dengan Menteri Perhubungan, termasuk Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan. Dan kita bersinergi dari pemerintah pusat, dari pemerintah provinsi, dan pemerintah kebuatan Banyu Hasin. Dan kita coba, kita langkah kita mulai. Untuk langkah awal, kita akan memperbaiki transportasi speedput yang ada ini, desainnya saja yang barangkali perlu ada perbaikan, terutama masalah pintu, sehingga terjadi kecelakaan, mereka sulit untuk keluar, karena pintunya sangat kecil, dan tidak bisa mereka keluar dari pintu-pintu itu, sehingga ini sangat menyulitkan para korban yang ada di dalam speedput. Targetnya sendiri kan untuk bisa disesuaikan kapal ini apa? Ya, secepat mungkin, kita tidak punya target harus seminggu, dua minggu, tapi target kita secepat mungkin, semakin cepat, semakin baik, semakin cepat, semakin bagus. Dan langkah kita harus secepat mungkin, ini akan kita lakukan. Dan dalam waktu yang singkat, barangkali nanti kita saja berbicara dulu pemilik speedput yang ada di perairan Kabupaten Banyu Asin bersama Dir Airud ini dari Polda Semata Selatan untuk sama-sama kita mengajak mereka untuk komunikasi bagaimana untuk keselamatan para penumpang yang ada di daerah perairan ini. Dengan berdoa, memohon kepada Allah SWT agar diberikan keselamatan dan memperhatikan situasi kondisi mesin, memperhatikan speedboat, apakah dalam kondisi baik atau layak dijalankan atau tidak. Ini harus betul-betul diperhatikan agar keselamatan penumpang akan menjadi yang utama dan pertama. Itu yang paling penting.